Halo, selamat datang di channel Everyday 3D Kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana cara membuat 3D SOC Menggunakan 3D Helix Ya, sebelumnya kita telah mempelajari Bagaimana cara menggunakan perintah SWIFT Nah, kali ini Kita akan coba untuk membuat objek 3D 3D Spiral Yaitu 3D SOC Menggunakan perintah Helix Dan SWIFT Seperti ini contohnya Nah, seperti apa caranya Oke, langsung saja kita mulai Pertama-tama kita aktifkan dulu auto mode-nya Ketik F8 pada keyboard Lalu kita bagi viewportnya menjadi 2 buah Viewport Pilih view, lalu viewport Pilih 2 viewport, vertical Nah, untuk viewport sebelah kanan kita atur Viewnya Di 3D view Menjadi SWIFT isometric Jika sudah Langkah pertama Yang akan kita lakukan adalah Menggunakan perintah Helix Kita klik Helix Jika sudah Klik Area Nah, pertama Kita diminta untuk memasukkan diameter Dari Lingkaran helix tersebut Disini kita akan coba masukkan angka 5 Diameternya Untuk diameter bawahnya Dan untuk diameter atasnya Kita juga masukkan 5 Jadi atas dan bawah Diameter sama Lalu Kita Nah, dihadapkan ke beberapa pilihan Disini Seperti axis endpoint Tunes Tunes Dan please Kita pilih Tunes T Enter Lalu masukkan jumlah Tunes Atau lekukannya Kita masukkan 5 Lalu kita masukkan tingginya Tingginya Kita masukkan 20 Enter Nah, seperti ini Oke, kita geser dulu Nah, selanjutnya Kita akan membuat Base Dari Shop tersebut Untuk base bawah Dan base atasnya Menggunakan lingkaran juga Ketik C Enter Lalu Kita Cari Senternya Titik senternya Lalu klik Masukkan nilainya 5,5 Enter Jika sudah Akan muncul seperti ini Lalu kita copy C O Enter Klik area Tarik ke atas Masukkan nilai 20 Enter Nah Untuk yang atas Kita extrude Ketik EXT Enter Klik Object lingkaran yang atas Masukkan nilai 5 Enter Nah, untuk yang bawah Kita extrude Kita masukkan nilai 3 Seperti ini Lanjutnya Kita buat lingkaran lagi Disini Klik titik senternya Kita masukkan nilai Satu Nah Lalu Kita Kita move ke bawah Sejauh 25 Lalu kita offset Kita masuk ke Vipo 11 ini Kita offset 0,25 Encal Oke ini Lalu untuk lingkaran yang Kedua ini yang keluar Kita Move 10 Lalu kita extrude 10 Nah Yang ini juga kita extrude 10 Nah Jika kita lihat Hasilnya Seperti ini Nah Selanjutnya Kita akan Coba untuk Membuat 3D Spiralnya Dengan Bantuan Slip Pertama-tama Kita buntuh Sebuah objek 3D Objek 2 dimensi Maksudnya Berbentuk lingkaran Pertama-tama Kalau kita buat lingkaran Masuk ke pivot Pivot yang sebelah kiri 3D pivot Masuk ke left Nah Disini Sorry Masuk Masuk ke Sal-t Chill 3D Fill Seperti ini lalu kita buat lingkaran ketik center ketik nndp atau endpoint enter klik masukkan nilai 1 nah seperti ini kita sudah kita masuk lagi ke viewport sebelah kanan lalu kita gunakan perintah sweep klik accountnya lalu kita klik lingkarannya center lalu kita klik biar di spiral nah hasilnya akan jadi seperti ini bisa dilihat nah jadi seperti itu cara untuk membuat 3d helix atau 3d spiral biasanya digunakan untuk membuat objek 3d seperti shockbreaker dan lain-lain nah sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di klik like dan subscribe untuk tutorial-tutorial lainnya untuk mengenai autocad dan sketchup dan software-software 3d lainnya jadi jangan lupa di klik like dan subscribe terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati